Terima kasih. 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 Sial banget sih hari ini gue. Udah gak dapet kerjaan. Dicopet. Bener-bener komplit ya hari ini. Sarin, meetingnya harus dimajuin dua jam. Iya. Kalau enggak gini deh. Mama burung. Kamu cek dulu saldo awalnya. Mama burung. Iya, saldo awal. Bentar, sayang. Ya, disiapin aja semuanya dulu. Ntar kabarin saya. Koro! Ya. Möjemahem donggu. Möjemahem donggu. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Udah nolongin anak saya. Sama-sama, Bu. Mbak itu pulang kerja atau berangkat kerja? Enggak, Bu. Lebih tepatnya sih, ya gitu. Belum dapet kerjaan. Lagi cari kerjaan. Mbak, mau enggak jadi babysitter anak saya? Jadi babysitter? Iya, kebetulan babysitter anak saya baru aja mengundurkan diri. Jadi sayangnya lagi nyari gantinya. Ya, kalau Mbak bersedia, saya bakal kasih upah Mbak lebih banyak. Nih, Mbak bisa hubungi saya langsung. Kalau Mbak berminat, sekali lagi terima kasih banyak ya, Mbak, ya. Sama-sama, Bu. Eh, Bu Im. Tapi Bu, ini. Mbak, jangan lupa telepon ya. Bu Im. Kenapa, Bu? Oh. Hah? Ayah? Kamu lecep banget sih. Tas kamu mana? Ayah kecopet, Bu. Terus barang-barangnya hilang semua. Udah lah, enggak apa-apa. Mungkin lagi apas aja kali ya. Masya Allah. Bu, udahlah. Itu enggak penting. Masih banyak banget hal harus dipikirin. Bukan ini aja. Itu apa? Coba aku lihat. Ya ampun, Bu. Ibu belum bayar tagihan leser tiga bulan. Ibu sendiri enggak tahu ya. Dari mana kita punya uang sebanyak itu buat bayar itu. Ya kan, Ibu. Ibu bisa bayar dari gaji Ibu. Ayah, gaji Ibu sudah dipotong bank untuk biaya kuliah kamu. Yaudah, yaudah. Gini deh, Bu. Mendingan sekarang Ibu berangkat kerja aja nanti terlambat. Nah, kalau kayak gini Ibu tuh enggak bisa konsentrasi. Bu, Ibu tinggal aja. Nanti Ibu bakal usahain gimana caranya lah. Pinjem uang atau kayak gimana gitu kan buat sementara listriknya enggak diputus. Kamu mau cari pinjeman di mana? Tenang aja pokoknya Ayah enggak pinjem keretanir atau yang aneh-aneh. Percaya sama Ayah ya. Tapi nanti kamu bayarnya gimana? Udahlah, Bu. Ya ampun, aku capek deh ngomong sama Ibu. Ibu tenang aja. Enggak usah mikirin macem-macem. Kerja, kerja, kerja. Demi Ayah. Oke? Maafin Ibu ya, nak. Semangat. Ibu berangkat kita dulu ya. Buat hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Besok saya tunggu di rumah ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Aku sendiri enggak tahu ya. Darimana kita punya uang sebanyak itu buat bayar itu. Mas, maaf ya. Atau tim, Mbak. Atau tim, Mbak. Atau tim, Mbak. Ya gimana, Nggak tegang. Orang hari ini gue apes banget. Gue kecopetan. Hah? Terus, hampir ketabrak sama mobil. Puas. Kok bisa? Ya bisa lah. Kira-kira itu patang deh apa ya? Tahu enggak? Patang deh lo mau dapet jodoh kali. Hmm. Kan? Mulai deh ngaco, deh enggak nyambung. Nah dia tuh ame-ame aja. Ya kali aja, siapa yang tahu kan? Hmm. Eh. Salah, Mbak. Hmm. Boleh. Anda tolong enggak? Tolong apa lagi? Hmm. Minjem duit. Buat apaan sih? Ya buat apa-apa. Pokoknya gue pingin minjem duit aja. Karena memang bulan depan bakal gue ganti. Karena gue dapet pekerjaan sekarang. Hmm? Kerjaan. Babisiter. Wah. Lo gila. Kenapa? Sarjana psikologi kayak lo tuh gak pantas jadi babysitter, tau gak? Kalau nyokap lo empe tahu gimana sih ya? Eh. Kenapa sih lo? Lo udah ngomong ya? Gue bilangin malah kayak gitu. Belum nyambung duit gak? Kapan sih gue gak pernah bantuin lo? Hmm. Gitu dong. Selalu ya lo emang gak usah. Bodoh amat. Hehehe. Ada tim, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu. Ayah, kamu dari mana? Bu, ayah dapet kerjaan baru. Oh iya? Kamu dapet kerjaan apa? Em, ayah diterima sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan properti, Bu. Dan besok udah mulai kerjaan. Oh, syukurlah Ibu senang dengernya. Ha, 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 ha. Iya, Bu, alhamdulillah. Tapi ayah izin mau ngekos ya, Bu, ya? Kos? Hmm. Kenapa mesti kos? Ya, soalnya... ...tepat kerjaan ayah tuh jauh banget. Jadi, kalau setiap hari bolak-balik kan... ...sayang waktu sama sayang ongkos juga, kan? Nah, tapi Ibu tuh khawatir sama kamu. Nanti kalau... Udah tenang aja. Nanti ayah kan ngekosnya bareng sama Oli. Sekalian ayah mau pamit nih. Takutnya besok pagi ayah berangkal gak ketemu sama Ibu. Gak apa-apa ya, Bu, ya? Yaudahlah. Tapi kamu hati-hati loh, ya? Iya. Ah, ini. Eh... Ini, Bu. Ini ada uang buat bayar listrik sama sisanya. Ibu simpan aja, ya? Terima kasih, anak. Aturan ini jadi tanggung jawab Ibu. Enggak lah, Bu. Ini kan juga udah kewajiban ayah, Buat bantu ibu. Ibu kan ibunya ayah. Iya gak? Kamu, teman. Syukurlah Ibu bagas sama kamu. Kamu jadi manajer HRT. Hehehe. 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 Terima kasih. Gila, gede banget rumahnya. Ibu. Isi rumahnya keren-keren banget sih. Selamat datang, Ayah. Iya, selamat siang. Siang. Jadi begini, Ayah. Selama kamu bekerja di sini, ada peraturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, kamu tidak boleh dekat dengan lelaki manapun, apalagi pacaran selama kamu bekerja di sini. Ngerti? Iya, ngerti, Bu. Yang kedua, kamu tidak boleh memarahi anak saya langsung. Kebetulan, saya ada urusan penting, jadi nanti kamu yang jemput sekolah, anak saya langsung ya. Saya juga udah pesen sama Bu Im, kalau kamu nanti akan jemput dia. Tekanya Bu Im itu dekat taman yang waktu itu kita ketemu. Iya, Bu. Semua tugas kamu udah saya catat. Catatannya saya simpan di ranjang kamu, biar Ana yang antar kamu. Di mana kamar kamu, ya? Iya. Kalau gitu, saya berangkat dulu. Terima kasih ya, Bu. Sampai jumpa. Bu Im, mau sama Mba yuk? Nggak mau. Kok nggak mau? Hah? Bu Im, Bu Im. Bu Im, Bu Im, sekarang kan Mba yang bakal jemput semangat ternyata kamu sekolah. Aku nggak mau. Bu Im, Bu Im, jangan kayak gitu. Bu Im, Bu Im harus dengerin Mba. Aku nggak mau. Bu Im, ibu lah sama- Au, au, au. Bu Im. Bu Im. Ha, 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 do. Bu Im. Bu Im, Bu Im, Bu Im, kamu jangan kayak gitu dong, sayang. Eh, eh, jangan nggak boleh. Aduh, aduh. Jangan, jangan di pokok aja Mba Innya. Eh, nanti aku, aku nggak beliin catat, mau nggak? Ayo, ayo. Ayo. Eh, nggak boleh, padahal kita pulang aja yuk. Kita pulang, ya? Bu Im. Bu Im, ini nggak akan bisa, nggak akan boleh, nanti kamu kenapa-napa. Ini cewek yang hampir ketabrak sama gue, kan? Hah? Dia kan cowok yang waktu itu hampir nabrak gue. Nah, Bu Im mau pulang sendiri, nggak boleh. Ini kalau kenapa-napa diculik gimana? Ayo. Hah? Tidak, kamu jangan kayak gini lagi. Udah. Eh. Eh. Apa kabar? Baik. Im. Bu Im pulang sama Mba. Mba kan kasihan. Udah jemput Bu Im. Nggak mau. Bu Im, Mama kan nggak bisa jemput Bu Im. Mama lagi kerja, jadi Mama nyuruh Mba ini buat jemput Bu Im. Ya? Bu Im mau pulang sama Maldo aja. Sini, sayang. Kasih. Jangan akal, ya? Mama doang harus kerja. Ya kan? Yang kali ya? Yaudah, yaudah, yaudah. Sana, 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 sana. Aksik! Oh, Im. Nama kamu siapa? Ayah, Mas. Maaf ya waktu itu. Hampir nabrak kamu. Oh. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu, baby star Bu Im baru. Kamu tahu? Sifat-sifat dia. Kamu harus banyak sabar deh. Untuk tangan si Bu Im. Um, Um, Ado, kok nggak jalan-jalan, sih? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah kaya, genteng, baik hati lagi. Kok mau-maunya ya dia bergawa sama bibsiter kayak aku? Kok mau-maunya ya? Saya masuk dulu ya, mas. Tunggu sih. 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 Tunggu sih? Tunggu sih. Tunggu, Hel. Di belakang sana ada mie ayam enak banget Enggak deh, saya disini aja mas, gak apa-apa kok Mie ayamnya enak banget Udah, ikut aja disini ya Halo ayam Berita yang heboh minggu ini cuma tsunami doang Yang di Pulau Lanzu itu ya? Iya, heboh banget, seru Ya gimana gak heboh lah mas Orang kekuatan 8,9 tahun Richard Sih kuat lah Pengetahuan ayah gak seperti Nanti gak tau langsung hobi sih Eh, kamu tuh hobi banget olahraga ya? Hobi sih enggak Yang penting mah, aku mah sehat Itu aja Kalo hobi sih, makan Kalo kamu ayah, hobinya apa? Kalo dok, ini minyak udah jadi Terima kasih bu Ini hobi aku Hobi aku Hobi aku Makan Sama kayak kamu Karena emang itu yang paling standar ya kan Yang dibutuhin cuma tempat makannya sama isinya Kayak sekarang Nih Misalnya kalo memang lagi ada duit ya makannya steak Atau apapun itu namanya Misalnya kalo memang gak punya uang makannya Tidak 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 Aku maaf banget ya Ayah tuh lagi ribet banget Soalnya kan gitu Ayah baru adaptasi di kerjaan kantor baru ayah Maaf Jadi kapan kamu mau pulang? Em Insya Allah Secepetnya ya bu ya Nanti pokoknya kalo kerjaan ayah udah mulai longgar Pasti ayah nengokin ibu Ya Ya udah Yang penting Kamu jaga kesehatan ya nak ya Ya iya Bu Nanti ayah telfon lagi ya Ayah seolah lagi sibuk banget nih Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sorry mas nunggu Gak apa pak Mama bohim Bukan Ibu sayang Mas ini makasih banyak kalo minyanya udah detraktir Dari kayak gini Sama-sama Mas kayak sekarang saya harus cepet bawa im deh Misalnya kalo mas mau ngelanjutin olahraganya gak apa-apa biar saya duluan Gak apa-apa kan Aku juga mau ke sekolah bawa im kok Bu Iya mas Aldo Baik ya Masih bu Iya mas Aldo Bu Im Bu Im Bu Im Udah kemana aja sih kok pot Oh maaf ya sayangnya, iya ini emang mbaknya salah nih, itu api jeput tamunya, maaf ya. Boim laduin ke mama ya. Boim, Boim mau gak om gendong disini? Mau om, mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya om? Gak boleh lapor-lapor mama. Oke deh om. Ya, baiklah. Udah bisa, ayo. Tapi sambilnya rumah ya gendongnya. Boim, kesian dong omnya kecapean. Sampai depan situ aja ya sayangnya. Kalau enggak, balik maduin ke mama. Yaudah gak apa-apa, yuk. Mas kenapa, gak kenapa-kenapa kan? Gak, agak stretching dikit. Yaudah masuk-masuk ya, istirahat-istirahat ya. Masuk-masuk. Masuk. Masuk. Masuk istirahat. Masuk istirahat. Yaudah. Kut, kut, tinggalkan hati. Masuk. 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 Tau, walau nunggu kesakitan. Eh, panggil tukang urut deh. Cepat, Bang! Kamu ini kenapa, Do? Tadi Aldo abis bantuin orang ngakak beras di pasar jadi agak keceklang. Bentar ya, Ma. Tidak ada aja tuh, anak. Di mana tukang beras? Di sini. Jangan aja ya. Kamu jangan belokannya ke sini, Go. Mau ke sini, Go. Om Ado! Om Ado! Om Ado! Iya. Hey, Go. Om, belanya Bawem yang hilang dimana? Oh, yang kemarin. Jangan tawam berenang pesan. Oh, itu dia! Mas, jangan lihat yang saya kayak gitu ah. Kenapa? Ya, nggak enak aja dilihatin kayak gitu. Susah nggak ngerti kamu. Namanya kenapa susah? Kamu cantik. Gimana? Kamu udah punya baca belum? Belum, Mas. Ya, lagi pula juga siapa sih yang suka sama saya? Gak ada. Masa sih nggak punya pacar dosa lo, boong. Serius? Saya nggak punya. Lagi pula kan setiap hari saya ngurusinnya Boim. Jadi saya nggak sempat mikirin masalah pacaran-pacaran kayak gitu. Boim, pulang yuk, sayang. Nggak mau. Boim, sekarang waktunya makan sama minum vitamin. Ayo pulang yuk. Aku nggak mau pulang. Ntar main lagi. Yuk, sayang yuk. Ya, Mbak. Udah, aku ketemu bolanya ya. Yuk. Mas, ada lagi apa jalan? Udah. Jalan lagi ya. Yuk. Mas. Saya pulang ya. Sayang yuk. Udah. 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 Enggak pernah kayak gini sebelumnya. Mas, maaf ya. Ada tim, mbak. Apa, mbak? Hobinya apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Makan. Sama kekauan. Oh, cantik. Mana mungkin sih? Mas Alut mau sama baby sitter kayak gue. Jangan mimpi deh, ayah. Please. Jangan mimpi deh, ayah. Jangan mimpi deh. Astaga, mati deh. Tau sabunisa. Pokoknya, madadanya. Tau si. Bahaya, ayah. Kalau sabunisa tahu gue ada di sini. Habiskan gue kalau kayak gini caranya. Ayah, kamu matahin. Astaga. Ya ampun, mbak. Ini pasti pas kesayangan ibu kan ya? Gimana saya bisa gantinya ini? Harga hafas itu sangat mahal. Belinya di luar negeri lagi. Luar negeri, mbak. Iya, ayah. Ibu beli di China. Tunggu. Halo, sayang. Aduh, sayangnya bapaknya mati. Aduh, nih. Lagi, ya? Ayah, sebentar, bu. Saya buka pintu dulu. Ya ampun, mas Aldo. Ayah. Ayah, itu coba lihat dong itu siapa sih? Belinya rusak apa gimana sih? Aduh, mas. Udah, rajin ganggu aku. Aduh, ayah. Siapa sih? Kamu tuh mau ngapain sih? Udah dong, mas. Jangan kesini-sini lagi. Kenapa? Nggak boleh. Ya sangat nggak boleh. Kalau aku nanti dipecat gimana? Nggak lain sih. Ya, ganteng aja. Oke, aku akan pergi dari sini. Tapi ada syarat. Kamu bersedia malam ikut sama aku. Gimana? Ayah, siapa sih? Iya, oke. Iya, iya. Aku mau, aku mau. Nih, sekarang mau pergi dari sini. Cepat pergi. Aku pergi. Jangan kesini-sini lagi. Iya. Maaf. Lamat. Siapa itu, ayah? Itu apa? Orang salah nyari alamat, bu. Nyasar. Ayah, kau masih ingat kan? Dengan peraturan yang harus kamu taati di rumah ini. Iya, ingat kok, bu. Jangan cuma diingat, tapi dicamkan. Mudah-mudahan lagi Bunisa nggak sadar kalau pas bunganya. Pas bunga sayang di situ mana? Itu. Pecah, bu. Pecah? Kok bisa pecah sih? Eh, aduh, soalnya tadi itu kan ketumpuhan sama susunya bau imbu. Jadinya yaudah, saya cuci. Pas abis saya dicuci, jalanannya licin jatuh, pecah, deh. Ayah, makanya kalau kerja itu harus hati-hati. Kamu tahu kan, vas bunga itu bukan vas sembarangan. Itu belinya jauh. Iya, bu. Maaf ya, bu, ya. Nggak sengaja. Ya. Mama. Ayah, kalau sampai kejadian lagi sekali lagi aja, gaji kamu saya potong. Paham kamu? Oh, iya. Halo, assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam. Ayah. Kamu kok nggak pernah telpon ibu sih? Iya, maafin ayah ya, bu. Ya. Besok ibu off. Ibu datang ke kaos kamu ya. Iya. Bu, ayah itu besok. Ayah. Ayah. Bu, ayah masih meeting nanti ayah telefon lagi. Assalamualaikum. Iya, 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 iya. Ayah, tolong temenin dulu bu im dong. Saya kok capek terus ngantuk. Iya, bu. Makasih ya. Iya. Maaf, bu. Ayah jadi terpaksa bohong sama ibu. Bu. Kenapa lo? Dipecat. Enggak. Terus kenapa yang bobo kau pergi gini? Jadi gini, gue mau minta tolong sama lo. Tolong apa lagi? Nyokap gue kan mau dateng. Terus dia mau nginep di sini. Cuma sehari kok. Oh, please, boleh ya. Gila. Kok gila sih? Ayo dong bantuin gue sekaliannya. Jangan lo ngeliat muka gue udah malas kayak gini. Please. Ya udah. Loh, lagi makasih. Lo temen sama ibu yang paling oke. Yang paling bisa, ya lo. Ini mana? Bisa ngarai gue. Kauan sih. Sik. Sudah. Sudah akan kerja dulu ya. Di siang. Bye. Dan. Aduh, dah. Uuh, ahaliannya. Terima kasih. 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 Halo. Susu. Susu. Salah. Salah. Halo. 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 Susu. 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 Susunya Boim kamu taruh di mana? Ibu, ini HP manajer HRD, ya? Bukan HP... Itu babysitter Loh, eh, kok dimatiin? Bersih Teleponnya manajer HRD Lah, bukannya Ini HP-nya Ayak Tuh, bener kok Ini kan nomor teleponnya Ayak Ayak Kamu kalau kerja jangan terlalu ngoyo, ya? Eh, tadi malam ada yang telepon salah sambung Masa nanyain susunya, bu? Ibu bilang aja, salah sambung, salah sambung Ibu marah gitu, eh, tetap aja telepon Oh, iya, iya, salah sambung, bu, salah sambung, ya? Ibu pulang dulu ya, sayang, ya? Iya Tati-tati ya, bu, ya? Iya, iya Jangan lupa telepon ibu Iya, iya, pasti, bu Tolong, iya, pulang dulu ya, sayang Tati-tati ya, tante Dadah, tante Tante Apa coba? Udah, setelah sih, gue harus cepet-cepet ke Tepatnya, Bu Im? Mau kain? Hei, hei, udah deh, gue aja deh Serius? Randa, gue aja meresin langsung Gue meresin langsung Gue meresin langsung ya? Iya, udah sana Iya Ya ampun, Mas Begitin aja sih, kamu Ya maaf Kamu kenapa sih? Serius banget kayak gini Udah lah, gak usah sering-sering nemenin aku kayak gini lah, Mas Kamu kenapa sih? Boleh? Ya, aku cuma takut aja nanti ketahuan sama Bu Nisa Biarin, biar kamu bisa berhenti, gak usah kerja lagi Kamu kan tega banget sih? Saya tuh kerja kayak gini untuk membantu ibu saya Maaf Setelah aku datang kesini Karena cuma aku gak sabar buat malam minggu besok Jadi aku datang kesini buat Tiketin kamu aja Gak perlu diingetin Saya pasti inget kok Bener Bener Dan nanti juga saya bakal izin sama Bu Nisa Jadi tenang aja Oke? Halo, Om Maldu Halo, Bu Im Sudah pulang ya? Iya Hari ini pulang sama Maldu lagi ya? Sayang, hari ini kita pulang jangan kaki ya Biar sihat, oke? Gak mau Gak mau, mau dong Aku mau pulang sama Maldu Bu Im Om hari ini banyak urusan Lain kali kalo Om lagi gak banyak urusan Menterin pulang ya? Janji ya Janji Yaudah Yaudah Yuk sayang Tempat ini Tempat fi ay fi Ayah Ayah Hai Hai Aku ngeliatinnya gitu sih Maaf, maaf Maaf Mas Jangan ngeliatin kayak gitu dong Risih tau gak? Yaudah Mau makan apa? Terserah mas aja Mau minum apa? Terserah juga Terserah Aduh Mas apa sih? Jangan kayak gitu ngeliatinnya Biasa aja Mas tuh kenapa sih Harus pesan tepat semua hal ini Hanya untuk Saya gitu Buat orang yang spesial ya Dibawa ke tempat yang spesial lah Dan lagian Aku kagum semua kamu Kau mau gak Jadi pesan aku Maaf mas Gak mungkin Saya kan cuma babysitter Jadi Gak bisa Kau gak peduli? Ya tapi Saya peduli Kau gak? Mas Gak akan mungkin pernah bisa Karena memang Kita tuh baru kenal dan Mas juga belum tau siapa saya Aku tau siapa kamu Nama kamu Ayah Enggak Mas gak tau siapa saya Dan Saya juga gak tau siapa mas Jadi gak mungkin Yang bilang kamu kenal siapa saya? Siapa? Udah ya mas Saya jangan maksa Kalau mas maksa lebih baik sekarang Saya pulang Kamu pergi Kamu pergi Kamu pulang Kupulang Yuk Kenapa sih? Saya ada mas Udah jangan ngambak mulu Eh Oke Malam ya Malam ya Malam terus Enggak Udah Senyum? Ya udah disenyum Mas Aldo Mas Aldo Wittner Mulut Mampu ya Kenapa sih? Enggak naik mobil Kenapa harus jalan kaki? Sekali-sekali kan pengen lebih romantis, lebih syahdu gitu kan. Apa sih bahasa kamu syahdu kayak yang lainnya aja deh. Kamu biasa gak sih pake high heels? Biasa dong. Biasa kan seragam bibis terus kamu kan kayak plek gitu. Enggak lah, biasa lah. Kan mimpi yang jadi perempuan. Emang kalau enggak, enggak perempuan ya? Enggak tetep perempuan ya. Aw! Kan kan baru juga dibilangin kan? Enggak usah pake high heels tinggi. Mau tinggi mau pendek ya. Mau apa juga alaf yuk kan? Iya kan? Aduh kakiku sakit. Kan? Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Buat ayah dari Aldo. Aldo. Ana! Iya bu. Kamu buang bunga ini. Hei ma. Mama apa pak? Hai sayang, sekolah ya? Iya. Yang rajin ya belajarnya ya. Hmm. Hmm. Nah coba-cobaan bapak. Hmm. That's it. Nah yuk. Kita berangkat. Ya. Nah berangkat dulu ya. 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 Ya hati ya. Makasih bu. Ayah. Ya. Tunggu sebentar. Saya mau bicara. Ayah. Hari ini udah tiga kali ada yang mengirim bunga untuk kamu dari mahluk yang bernama Aldo. Saya cuma mau ingetin sama kamu. Selama kamu bekerja di tempat saya, saya tidak ingin kamu dekat dengan lelaki siapapun. Kamu masih ingat itu? Shhh. Iya bu. Saya masih ingat. Hmm. Saya juga nggak bodoh ya. Dengan kamu sering diantar sama Aldo. Itu sudah cukup membuktikan kalau kamu ada hubungan sama Aldo. Ya itu sih hak kamu. Cuman tidak saat kamu menjadi babysitter saya. Merti? Tapi kalau kamu masih tetap seperti itu. Terpaksa. Saya pecat kamu. Bu. Jangan. Ya. Saya janji saya nggak gitu lagi. Saya minta maaf ya bu. Ya. Ini sih. Ada apa ya? Kenapa kamu nggak SMS aku terus? Suruh ke sini ya. Ada yang penting? Ada yang serius? Maaf mas, aku udah ganggu mas Aku cuma mau bilang sama mas, tolong ya Mulai hari ini jangan pernah kirimin aku bunga lagi Please Gak boleh kirim bunga Kenapa? Anda yang marah? Iya, mamanya Boim udah marah sama aku mas Dia ngancam untuk mecat aku Kalau aku deket dengan laki-laki Dia pecat? Bagus dong Kan kita bisa nikah Aya Aku gak akan pernah Berhenti ngirimin kamu bunga Sampai kamu nerima cintaku Kau bul English Berhenti ngirimin kamu? икong Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 Pak, ini gak ada hubungannya dengan Mas Aldo kan ya? Ah, gak ada, Soraya. Kamu dipanggil berdasarkan nilai kamu, dan nasib kamu bergantung pada hasil wawancara ini nanti. Sudah siap kan? Insya Allah, siap. Baiklah, Soraya. Sebagai lulusan terbaik, apakah kamu yakin? Bisa menghadapi tekanan dalam pekerjaan kamu? Baik. Kalau menurut saya ya, Pak, kalau untuk menyelesaikan satu masalah itu tidak harus berdasarkan dengan teori yang telah dipelajari, Pak. Tapi tergantung dengan kondisi dan situasi pada saat permasalahan itu datang. Tapi saya yakin, Pak. Insya Allah, dengan bekal yang sudah saya pelajari, saya bisa menyelesaikan semuanya. Baik, Soraya. Selamat ya, kamu bergabung di perusahaan kamu. Terima kasih banyak, Pak. Permisi, selamat siang. Silahkan. 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 Itu kan kakak sama papanya Mas Aldo. Aduh, matilah kalau kayak gini caranya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Siang, Pak. Seperti saya pernah lihat kamu, ya? Tapi saya lupa. Kamu siapa, ya? Iya, saya Soraya, Pak. Saya karyawan baru di sini. Iya, saya ingat. Pasti kamu babysitter itu, ya? Iya, tapi saya janji, Pak. Saya tidak akan pernah lagi mendekati Mas Aldo. Saya janji. Dia sudah lama kerjasama kita. Iya, Pak. Soraya. Belum sebulan sih, Pak. Tapi sejauh ini kerjanya bagus kok. Anaknya pintar, gesit. Terus wawasannya luas, ya? Iya, Pak. Dia juga lulusnya kumlot, loh, Pak. Teori dan praktiknya juga seimbang. Dan kalau saya boleh menilai, saya bakal kasih tiga jempol buat dia. Kamu sudah ketemu dengan adik kamu? Boro-boro, Pak. Aku ke kamarnya aja. Pintunya nggak pernah dibukain. Memang susah, anak itu. Ya? Halo, Ayah. Kamu disuruh ke ruangan Pak Edi sekarang, ya? Oh, ya, oke. Terima kasih, ya. Siap, Pak. Masya. Ini, Bapak mau wajar saya. Iya, silahkan duduk Soraya. Yang mau minta maaf atas sikap saya sewaktu kamu menjadi babysitter. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga udah ngelupakan itu, kok. Kamu sudah tahu tentang Aldo? Maaf, Pak. Semenjak hubungan saya dan Mas Aldo udah selesai, saya nggak pernah konten-kontenkan lagi sama Mas Aldo. Karena memang hubungan kami udah selesai, Pak. Iya, saya tahu. Saya bingung terhadap Aldo. Aldo sekarang sudah tidak bertuluh lagi dengan lingkungan. Bahkan pada dirinya sendiri. Hmm... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.